Apakah bisa calon pelamar CPNS 2024 melamar formasi CPNS sekaligus pada inisasi pusat dan juga pada inisasi daerah? Terkait hal tersebut, meskipun sejauh ini informasinya adalah rekrutmen untuk CISN pusat dan daerah itu dibedakan berdasarkan periode 2 dan juga periode 3. Namun yang perlu Anda pahami adalah bahwa rekrutmen tersebut walaupun berbeda periode atau berbeda gelombang, tetap saja disebut satu periode rekrutmen yang sama. Kenapa bisa? Karena memang rekrutmen ini diadakan dalam satu tahun anggaran yang sama. Sehingga untuk menjawab hal tadi, seorang pelamar tidak bisa melamar kepada misalkan periode 2 di inisasi pusat dan periode 3-nya di inisasi daerah, itu nggak bisa. Dan untuk hal tersebut, pastikan ya mulai dari periode 2 yang mana akan mulai pembukaannya di minggu pertengahan Mei bulan depan. Nah, di situ Anda harus memutuskan mau melamar CPNS pada inisasi pusat, seperti kementerian lembaga, atau di inisasi daerah, seperti provinsi, kota, maupun kebupaten. Jadi di periode 2 Anda sudah memutuskan, kalau melamar di inisasi pusat ya langsung aja mendaftar. Kalau Anda memutuskan untuk melamar di periode yang ketiga, jadi Anda nggak perlu ngambil yang periode 2. Langsung saja persiapan untuk yang periode 3. Nah, jadi pastikan baik-baik ya mau melamar CPNS pada formasi dan juga inisasi yang mana? Yang pusat atau yang daerah? Terima kasih.